Tiga kabupaten di daerah aliran sungai Barito Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Selatan, dilanda banjir besar beberapa waktu lalu. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas umum terendam banjir. Pelayanan masyarakat pun menjadi terganggu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, mulai 23 Januari hingga 1 Februari mendatang di daerah terdampak. Seiring dengan penetapan status tersebut, upaya penanganan terus dilakukan bersamaan dengan penyaluran bantuan sembako dan logistik yang dilepas oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di Palangkaraya pada Jumat 26 Januari. Kegiatan ini bersamaan dengan pemberangkatan tim kesehatan dan tim penanganan bencana. Gubernur Sugianto Sabran mengatakan, Sasaran utama bantuan 100 ribu paket sembako ini adalah kepala keluarga yang terdampak banjir. Untuk masyarakat yang terdampak banjir itu 100 ribu paket untuk 100 ribu kakak. Nah terus kami berangkatkan juga pasar penyimbang. Pasar penyimbang ini tujuannya untuk penunggulan inflasi. Takut karena putusnya jalan darat menuju Berkawas Selatan, putusnya jalan itu makanya kita memadakan pasar penyimbang untuk penanganan inflasinya. Lebih lanjut, Gubernur Sugianto Sabran menyebutkan, dukungan penanganan oleh pemerintah provinsi ini tidak hanya saat banjir semata. Ia merencanakan dukungan pun akan tetap diberikan hingga pasca banjir. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.